Seiring dibukanya obyek wisata menyusul radianya wabah COVID-19, para pelaku wisata di bangunan Glingo Bantul menggelar kenduri sebagai ungkapan rasa syukur. Mereka berkumpul di Sekretariat Kooperasi Pengelola Hutan Notowono dengan membawa beragam uborampe dan nasi kenduri. Selain sebagai ungkapan rasa syukur atas pelonggaran aktivitas wisata di kawasan Glingo, kenduri ini sekaligus ungkapan sukacita atas anugerah Kalpataru yang diterima pelaku wisata Notowono. Penghargaan dari Presiden ini merupakan pengakuan atas kiprah para pelaku wisata dalam upaya pelestarian alam hutan dan pemberdayaan masyarakat. Kita kan pandemi sudah mulai suruh, kita bersyukur pada Tuhan, kemudian masyarakat sudah mulai bergerak dalam ekonomi. Di harapan nanti pandemi ini segera berakhir, termasuk kita akan menerima penghargaan Kalpataru. Harapannya itu sebagai sebuah momentum untuk mengingat tentang bagaimana kita tetap harus cinta terhadap hutan, melindungi hutan, kemudian melestarikannya demi kesejahteraan masyarakat. Bagi para pelaku wisata di Kapani Wan Glingo, ditukahnya obyek wisata merupakan berkah yang sudah ditunggu-tunggu setelah sekian lama ditutup akibat wabah corona. Bagaimana tidak, obyek wisata di kawasan bangunan merupakan tempat bernaung lebih dari 700 tenaga kerja dengan perputaran uang mencapai 21 miliar per tahun. Dan dengan dibukanya obyek wisata, mereka berharap roda perekonomian di bidang pariwisata bisa kembali bergerak dan mensejahterakan warga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!